Lanjut lagi di Rimworld teman-teman Seperti yang kalian lihat ya Kemarin itu kita udah pindahin tuh 4 entity-nya ke dalam gunung Ya biar ini ya, biar aksesnya mudah Dan kita kalau mau nge-defense jadi lebih enak guys Karena cuma punya 1 tempat untuk kabur ya mereka Dan untuk memaksimalkan experience kita ya di Rimworld Anomali teman-teman Gue udah bikinkan dulu base-nya jadi kayak gini nih Gue tadi udah mainin ya sekitar 1 jam 2 jaman Jadi untuk tempat research-nya di atas kanan ini ya Tetap menggunakan saran kalian nih Gue tetap taruh tempat untuk bacanya disini Di sebelah kanan nanti bisa gue taruh untuk research bench yang satu lagi Untuk kamarnya sekarang udah ada 6 tuh Khusus kamar Rudy sama Pam Sekarang udah gue taruh tempat untuk bayinya nanti ya Karena ini bentar lagi guys Dia bakal melahirkan Di bagian kiri ada rumah sakit Ada tempat crafting dan tempat penjara Sama jalannya ya Jalannya nih udah aku bikin sampai ke bawah guys Dan terakhir untuk research-nya Gue udah cukup banyak nge-larin guys nih Kita udah bisa memanggil flash beat Sembler Sekarang gue pengen menuju ke gold invulsion Ini kata kalian ya Kita bisa mengubah orang hidup menjadi gold Ini menarik nih guys Kita bisa bikin pasukan nih nanti Oh iya untuk generatornya gue pindah ke kanan ini ya Nih Sekarang kita mau ngapain Kita bakal naikin level Yang ini temen-temen monolithnya Jadi level 2 ya Aku tinggal pencet ini nih Nanti Surudi bakal naikin dia ke level 2 Tapi guys sebelum itu Kita kan nanti mau melakukan eksperimen tuh Ke gold invulsion Kayaknya kita bikin ruangan khusus deh Untuk bikin alat-alat bioferit gitu Atau eksperimen dari anomali Untuk lokasinya Bakal gue coba taruh di atas sini guys Gimana Kita bikin ruangan kecil Gak usah terlalu besar Segini cukup gak ya Harusnya cukup sih Nih nih Dari sini ya Dari sini sampai atas nih Ini ruangan khusus Untuk eksperimen Gimana kita bikin ya Kurang lebih gini Nih Kita mulai ya Kita mulai nih Aku bakal jebol ini Oh pada tiru semua Nah ini nih Si Hachnya udah mulai kerja ya Ya udah mulai ngancurin batu Wih temen-temen Disini kita dapat orang lagi nih Ada yang mau join Ambil dong Kita perlu banyak orang ya Nih Orang kelima guys Ya dimana dia Oh skillnya lumayan nih Mining 14 Ya udah langsung kita suruh Mining dia Dan mereka bisa jadi ini guys Bisa jadi tumbal Nih Kita bikin ini ya Bikin goal ya Nantikan kita mau bikin goal Jadi perlu banyak tumbal cuy Paling sih ini ya Pertama yang bakal jadi tumbal Si Edward ini nih Tahanan kita kemarin Iya ya Nanti kita coba ya guys Memnya mau melahirkan guys Bentar ayo Satu orang rescue Kasian tuh Si pemnya malah merangkak Rescue dulu Kita masukin kesini Ayo kita akan berkumpul Kocok banget guys Ini yang melahirkan nih Dokternya cowok loh Oke Sudah selesai Malah kabur Ini dimasukin dulu Nah masukin dulu ya Oke guys aman guys Kita bisa lanjut lagi kesini Nah ini senjatanya ambil dulu Ini lantanya Oke lantanya nih Lantanya gimana ya Steel lagi Boleh deh Steel aja lah Termasuk pintunya ya Pintu dari steel Oke Tuh Jadinya begini ya Ada satu kasur Guys Kita bakal langsung coba ya Ini item-itemnya Yang bioferit Yang shard Udah gue pindahin kesini juga tuh Tadi gue udah coba liat Ternyata dia caranya gini Di tab health Kita bisa melakukan operasi Nih guys Ada bahannya ya Yang diperlukan 30 bioferit Sama satu shard Kita coba ya Kita tumbalin si Edward Kita tumbalin ya Tapi ini harus ditaruh Ditaruh disini dong Iya guys Kita harus ditaruh disitu Carry ya Carry Bisa gak Dicarry Terus Harus ini bisa gak Harus prisoner ya Oh iya Gak bisa guys Harus kayak gitu ya Ah Gitu Tuh Baru bisa kayak gitu Wah percuma dong Kita bikin ini Oke Gak apa-apa Kita langsung coba dulu Nih Gold infusion Gimana sih cara bikin shard Kita cuma dapat satu nih Dari musuh kemarin Temen-temen Coba ya Coba ya Cannot Cannot Gold infusion Skillnya Dibawa 4 Oh medicalnya yang tinggi Nah ini bisa nih Wih Ini dia Eh ditaruh dimana dia Oh ditaruh kesini Ke hospital Oke Ini dia guys Gold pertama buatan kita Belum bisa jalan ya 7 jam Temen-temen Karena masih shock Oke Begitu Berarti guys Kita Ada baiknya lanjut Kesebelah kanan ya Nih Ini kayaknya kata kalian ya Kita bisa menginstall Enhancement Kayak gini-gini loh Wah keren banget ini Yaudah yuk Berarti kesini yuk Semoga bisa kelar ya Dan yang paling penting Gimana cari bikin shard Nah disini kan gak ada tuh Gak ada cari bikin shard Coba-coba Gue cari ya Disini kah Disini gak ada Apalagi disini ya Kayaknya item itu Cuma bisa didapat Dari musuh deh Mungkin ya Berarti Agak susah nih Sambil menunggu Si gold kita ini Hidup lagi temen-temen Gue bakal Kesini gak sih Guys Kita naikin level kedua ya Sesuai rencana Tadi Ayo kita naikin yuk Sama kayak pas kita Study dia di awal-awal ya Ada listrik-listrik Kayak gitu Wow Level 2 Dan berubah guys Bentuknya Grepo lagi ya Jadi kita terkena kabut Itu lagi Jadi intinya Setelah dipelajari oleh Rudy Entity baru itu Bakal bisa kita temukan guys Bisa kita temukan Ada quest kah? Enggak ya Quest Quest monolith ya Oh Untuk naik level lagi Kita perlu 12 loh Wow Cukup banyak temen-temen 12 entity ya Iya nih Banyak nih Kita baru dapet 1 Tapi Kayaknya ini bahaya deh guys Bahaya dan Gue penasaran cuy Kita lakukan ritual lagi Gak sih? Memanggil entity baru Gimana guys? Sebentar Sebentar Sebelum kita melakukan Pemanggilan lagi Gimana senjata-senjata kita nih? Ini cuma ada shotgun Panah guys Ini Ini pisau Untungan Nah ini ada pistol ya Oke Suruh pake pistol Satu ini Satu ini pake pisau juga Oke ada panah nih Tapi gapapa Kita kan punya satu goal ya Kayaknya udah cukup deh Yuk guys Kita mulai lagi Ritual Pemanggilan Entity baru Semoga mudah ya Jangan yang susah-susah 41% Kena shock Gapapa Pihuan aja ya Yuk Yuk kumpul yuk Ritual Pemanggilan Sudah dimulai Selesai Ya kan? Tinggal Kita tunggu Guys Wah ini Deg-degan nih Gimana nih Yang advance itu Gimana ya? Oh ya bener Kita harus sediakan Makanan Untuk si Edward Guys Aku harus Hunting Daging Dagingan Loh Ajak siapa ya Ajak Ayo Berdua Kita akan hunting Huntingnya manual ya Nokia Spare Temen-temen Ini dia Entity advance Gimana dia? Eh bola Kocak Nih dari dekat Kayak gini ya Kayak bola apa gitu Untuk sekarang guys Katanya Ini dia Dormansi Dormansi Bisa langsung Di capture Nggak? Oh Kita bisa Suffress Oh berarti Guys Kita bisa langsung Ini loh Langsung capture Bener juga nih Kita bikin Satu aja Oke bisa guys Kita akan bikin Entity yang advance Disini ya Holdingnya ya Duh Disupres sama Rudy Ini Masih aman Temen-temen Dia nggak Agresif ya Defensive Sedikit lagi guys Ternyata gini Temen-temen Untuk Resesnya ya Bisa barengan Kayak gini nih Basic advance Ternyata Ini perlu yang advance Jadi Kayaknya bakal lama nih Progress kita Dan bener banget Kita harus tangkap ya Ini Iya guys Kita tangkap Kita harus tangkap Gue taruh Di sudut Kita taruh Di sudut Karena kenapa guys Biar ini nih Biar nanti Aku bisa taruh juga Bangunan yang Nah Yang ini nih Kalau mau nambah Containment strength Kita bisa pakai yang ini Ada space ya Oh ya Lampu Lampu belum Sekarang lantai ya Lantainya mungkin Dari marble aja guys Steelnya udah mau habis Gak apa-apa ya Disini gue bikin dari marble Ternyata cukup banyak Ngabisin steel loh Oh ini Ini udah langsung bisa kok Harusnya ini udah langsung bisa ya Kita cek lagi 7 8 Mana 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 dia Capture Capture guys Langsung bisa dibawa kah Langsung bisa dibawa tuh Digendong Kayak gitu ya Wedeh Kita dapet Entity advance Pertama loh Wedeh ini lampunya Gak warna putih ya Bentar Kita atur dulu Kita ganti dulu Warna putih ya Lampunya ya Nah gitu guys Dan selesai Langsung di study sama Rudy Dapatnya 0,62 guys Mantap mantap Udah bisa berprogres nih kita Dan ternyata setelah di study sama Rudy Si ini ya Si Nokia spare ini Katanya guys Bisa Kita Jadikan senjata loh Tapi kita harus study lebih lanjut ya Oke Lumayan banget nih Bioferitnya 7,2 Dibandingkan dengan yang kecil-kecil kayak gini ya Nah ini Bagus nih Kalau gini Sekarang koloniku terkena lagi malaria guys Bener ya Aku harus segera mulai Menanam obat Disini udah gue sediain Nih Liat nih Aku udah bikin spot 1 disini Buat nanam ya guys Kita harus segera Menanam obat-obatan Entity baru guys Namanya apa? Cimera Oh Guys Ada 2 Ini entity advance lagi kan Widih Kita tangkep lagi ya Katanya ini bakal nyerang ke koloni kita ya Menunggu waktu nih Oke gue harus Gue harus memantau Mereka temen-temen Cimera nya sudah Mulai menyerang guys Ayo Kita akan Kumpul Tunggu disini ya guys Eh Apa tuh? Kayaknya kill gitu dia Apa skillnya? Gak tau dah Nah lu tersetun lu Mati 1 Mati 1 Mati 1 dia guys Oh no Goal kita bakal mati nih Wee Aman Langsung dimakan sama itu lho Ini katanya men-drop sesuatu Gak Gak nampak 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 Oh ini Ditutupin sama si Edward Ah Shad lagi Ini guys Kita bikin go lagi yuk Dari Shad itu Aduh siapa ya Tumbalnya ya Ini bisa semua sih Gua jadiin tumbal ya Karena mereka ini ideologinya beda guys Sama kita guys Atau mau cari orang lagi Kita gak gunakan ritual Kita gunakan ritual Memanggil orang dari Tempat random Bisa Kita coba lagi ya Nah ini Ini daging untuk si Si gold nanti ya Ini gak bakal kita masak Gak bakal kita makan Kita makannya Ini aja Jagung sama kentang Ayo ritual dulu yuk Wuuu Dia pake armor ya Oke langsung aja Kita akan Taruh disini Ah bebas sih Bebas sih Mau taruh dimanapun Bebas ya Itu cuma dekorasi doang Capture dulu Kita bakal punya 2 nih Temen temen 2 gold Oh Langsung ditaruh disitu Oke Langsung kita jadikan gold Untungnya kita dapet shot tadi ya Satu Hehehe Nah Ini Gold kedua kita Hehehe Pokoknya ini kita ambil Ini dipindahin dulu dong Jangan ditaruh disitu Jadi pas banget nih Ini tempat eksperimen ya Ini punya 2 kita guys Dan akhirnya Temen temen Stadinya komplit nih Kita bisa menggunakan ini Untuk nyerang musuh loh Tuh Liat Untuk beberapa waktu yang singkat Kita bisa kirim ini nih Ke lokasi Misalkan dimana gitu ya Di tempat musuh Jadi nanti Kalau misalkan ada raid Kita bisa gunakan ini guys Wih Menarik gak nih Ini bisa kita tangkep banyak-banyak ya Iya nih Tapi cuma sekali guys Kita kirim Habis itu dia bakal Kabur ya Nah temen temen Ini tanaman obat Udah selesai Terus kita udah dapet Satu entity yang advance Guys Gimana kalau gini Karena obelis ini Meresahkan banget ya Gimana kalau kita hancurin Kita coba guys Katanya dia bakal mengundang Sesuatu yang tidak terduga Gimana kalau kita coba yuk Berapa orang ya kita Kita coba Tiga mungkin Tiga orang Sayang sekali ya Yang satu ini masih ini Koma guys Sebelas hari lagi loh Cukup lama Kita hancurin ya guys Semoga sesuatu yang Berbahaya itu Gak terlalu ini Gak terlalu susah ya Guys kita akan hancurin Karena ini usahin banget Harus disupres terus guys Yuk Mari Wow Aktifitasnya menaik guys Oh Bisa gak Kita sambil attack Sambil suppress ya Bisa gak ya Lihat guys Oh berarti aku harus Sini ya Harus Pelan-pelan Santuy Sabar ya Harus pelan-pelan guys Jangan sampai dia 100% Ya kan Rudy Is Disappuring Oh no Guys Katanya si Rudy Bakal hilang Entering di labirin Woo Rudinya Dimasukin ke labirin guys Sama si Obelis ya Eh Kita bisa nyusul gak kesana Ini kan bisa klik kanan Teleport Ah bisa tuh Bisa diteleport Apakah Teleport ini Yang mirim ke labirin guys Kayaknya iya sih Coba Coba ya Tuh hilang tuh Oh betul Jadi Kita dikirim ke labirin guys Oke berdua ya Berdua ya Berdua ya Berdua ya guys Ayo-ayo Kita Kita Harus Harus berkumpul Gimana cara kita keluar guys Oh no Makanan Dan lain-lain Di inventory Ada obat ada Makanan ada satu Oke Masing-masing ada satu Makanan Gak tau ini Bisa gak ini Kita kabur dari sini Oh tembusan Wow Ini kita harus Haha Guys Mencari tempat keluar Aduh Yuk Oh ada pintu yang gak Gak harus Di ini ya Di force open ya Oke Aduh si heartnya Mau ini guys Mau stress Eh eh Ada musuh Ada musuh Ada grey box Ada work Gak jadi Gak jadi kesana Force open Ternyata itu guys Obelis Nah nah Apa ini Endless pit Oh No Jangan Kesitu Yuk kita Ke tempat Yang memang Nah dia Stress tuh Oh cak Stress dia guys Ini apa ini Ada bison Oh ini bisa jadi Makanan nih Bison nih Dia gak nyerang kan Oh iya nyerang ini Kalau diserang guys Jangan ya Kamu jangan tidur Buka pintu Waduh Susah ini guys Kita harus mencari Gak tau kemana ya Oke lanjutkan Rudy Ini lagi tidur Dia gak Gak ini kan Gak predator kan Nah ini apa ini Grey Statue Wow ini Guys gue pengen cek Tapi Coba ya Aman Aman Oh tidak Disitu Buntu Eh dari pinggir Dari pinggir Grey Statue Activated Kenapa ini Oh ini Dia bakal Ngidupin Mayat 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 Ini Oh begitu Gue sambil Cek koloni Ini Harusnya Aman ya Kasian banget Dua orang ini Sebenarnya Satu ya Rudy doang Tapi Gue coba Masuk menggunakan Teleport guys Teleportnya Rudy Kenapa Kenapa Nah Oh Kalau kita Kehabisan makanan Guys Aku bisa Teleportkan lagi Oh tapi Random Iya guys Random ya Nah Ini Kebukan nih Kita cari pintu yang Nggak perlu di Force open Ada lagi Endless pit Hati-hati Guys Mereka udah mulai kelaparan Nggak ada lagi makanan Oh no Gimana ini Oh ya Ada musuh Gusah Gusah Sabar ya Sabar ya Kalian Bisa ini Bisa pulang kalian Bisa 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 Nanti kalau mepet banget Kita kirim orang lagi ya Ayo Buruan Buruan Harusnya udah Nggak terlalu banyak pintu ya Guys Nih Tersisa mungkin Area sini ya Bisa ini guys Ah Ini kah Kayaknya Iya guys Benarkah ini Activate obelis Coba kita baca Ah Bener Untuk pulang Temen-temen Jadi ini adalah Obelis yang sama persis Dengan yang ada di Petanya kita ya Klik kanan Untuk mengaktifkan Ya betul Activate Yuk pulang yuk Obelis Has begun To activate Wih Kita berhasil Keluar Jatuhnya dimana Oh disini Random ya Satunya dimana Satunya di atas Random guys Selamat kita Obelisnya hilang Nggak Obelisnya Hilang Temen-temen Nggak ada lagi Disini kan Oh gitu Sulit ya Kalau sendirian tadi Tuh Stress Dua orang Tidak makan Mungkin Segini dulu Temen-temen Untuk gameplay Di Rimworld Anomali Kali ini cukup menantang ya Kita udah Mengaktifkan Level 2 Monolith Dan Mendapatkan Satu Entity Yang Unik banget nih Selain kita bisa teliti Kita bisa gunakan Juga sebagai senjata One shot Senjata One shot Untuk Menyerang musuh Dan Kita sekarang Udah mulai bikin Pasukan gold Udah ada 2 Satunya masih koma Dan yang paling menarik Itu kita Gara-gara Warp Obelis ini Masuk ke labirin Gue yakin Kalau sendirian Tadi bakal bisa meninggal Si Rudy Karena lama banget Mau nyarinya Nyari Obelisnya lagi Jadi sekarang Kita udah punya 3 Entity Advanced Gitu ya Nanti kita lanjut lagi Sampai ketemu